Kenapa lu berdua rajin banget ikut kompetisi? Kalo dari gue ya, mungkin mau lebih exposure juga tentang butchery Lebih di-appreciate lah ya, in the end Zaman sekarang kan berkurang tuh butchery Yang adanya kan masak, 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 masak doang gitu Karena sekarang kan di sekolah yang diajarin itu masak Bukan tentang butchery-nya Seandainya diajarin, it's just a very first layer, man Paling portioning sirloin, portioning steak, oh butchery Kemarin kan lu dateng, gila butchery dikit banget Dikit banget Nah sekarang gimana? Makin dikit, rey Bukan makin dikit, masih dikit rey Kita selalu bilang apa bray, di Indonesia itu cuma ada 3 cut sih 3 cut, khas dalam, khas luar, sama daging sok Dan lebih lucunya lagi rey Dagingnya itu, sapinya, besarnya di Indonesia Dipotongnya dikirim ke Australia Hah? Dan habis dipotong di Australia, dikirim balik ke Indonesia Dengan harga potong sana Masa sih? Hey guys, gue mau kasih tau kalian Kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tovin Yang baru aja launching aplikasinya Tovin App Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan Yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien Nah buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun Kalian bisa belanja di Tovin App Dan bisa pakai kode referral dari gue R-J-R Tovin R-J-R-T-O-F-F-F-I-N Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5% Lumayan banget, apalagi kalau lagi set up bisnis baru Syarat dan ketentuan berlaku Jangan lupa download Tovin App di App Store dan juga di Play Store Halo everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast Kali ini kita akan melanjutkan obrolan podcast perdagingan nih Sama bucer-bucer terbaik Indonesia Yudhisri Hartanto dan juga Brian Sulianto Nah mereka berdua udah pernah kesini waktu itu Untuk nunjukin cara potong daging dan ngolah Daging yang baik dan benar Setelah itu mereka rajin ikut kompetisi Sampai belum lama ini mereka dapet juara 3 Di kompetisi buceri atau olah daging itu Yang kelasnya itu Asia Jadi bisa dibilang mereka berdua ini sekarang adalah bucer-bucer terbaik di Asia Nah tapi sayangnya buceri itu masih underrated banget Dan underappreciated di Indonesia Padahal cara ngolah daging, cara motong daging yang baik, yang benar itu sangat penting Buat skill seorang chef dan juga buat industri F&B secara general Karena harga daging itu mahal banget Kita harus manfaatin semaksimal mungkin Dan kalau kalian yang manggil diri kalian chef Tapi disuruh motong ayam dari hole Atau bilangnya karkas itu gak bisa Cara potong daging benar gak bisa ya Kalian mau jadi chef seperti apa? Oke, hope you guys enjoy the show Jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast Di Youtube, Spotify, and all other podcast platform Juga follow kita di Instagram dan di TikTok Di Regensen Radio Please welcome Yudhis Irak dan juga Brian Enjoy the show Oke, kita sekarang podcast perdagingan nih Ada Yudhis dan juga ada Brian Welcome back man Good to see you Kemarin beberapa tahun yang lalu ya itu ya 2022 Lagi masih pandemi Masih semi-semi pandemi itu ya Bahwa menang kompetisi ini Sekarang lihat guys Boses sialanya Semua potong daging Congratulations guys Thank you Amazing, amazing work Mereka nih dari Dian Hart's training camp Belajar smoke meats Smoke meats Smoke meats Butchery Dan macem-macem soal daging Yes Gak kepatok cuma beef doang kan Yes Semua Soalnya kan ada image kayak Oh kalau potong daging sapi Enggak Lu mau lem apa Chicken segala macem Bisa Oke Guys jadi mereka berdua ini Belum lama Bulan April ya Kemarin ya Menang kompetisi Yang pasti kalian belum pernah denger juga Banyak pasti Namanya FHA Ultimate Meat Meat Challenge Itu FHA tuh food hotel Asia Di Indonesia Yang biasa dikemain tuh FHI Food hotel Indonesia Itu tuh Kayak apa ya Lu menang Piala Asia lah ya Yes Piala Asia Kalau di bola Piala Asia Cabang potong daging Cabang bucar Nah ini dua championnya nih Luar biasa Berarti Dian Hart's training camp Pasti mahal banget Karena gurunya Asian champion Oke men Mungkin Gimana ya kita mulanya Gue gak mau langsung ke kompetisinya Karena gue yakin Yang denger nih mungkin Masih Belum Ngerti Apa itu Tugas Atau sebagai profesi Seorang Butcher Itu mencangkup Apa aja sih Karena kan bukan Tukang jagal kan Bukan lu potong daging doang Oke Basically kalau butcher itu Kita mencoba untuk Break down A whole Animal Misalnya Bisa sapi Pork Chicken Lamb Lamb Apapun Apapun lah Sambil kayak mencari Perbedaan dari semua Cuts Different cuts Cara yang bener kayak gimana Dan lain-lainnya Dan pastinya juga Di dalam butchery juga ada masaknya juga Kayak misalnya Sausage making Oke Mungkin Smoke brisket Oke Smoke chicken Dan lain-lainnya sih Oke Dan jadi bukan Cuma motong doang Tapi Lu siapin Potongan-potongannya Cuts Contohnya cuts tuh Kayak misalnya Kalau di sapi ada tenderloin Ada sear loin Karena setiap cuts Masaknya tekniknya Beda-beda Terus kalau pork Mungkin ada pork belly Lem ada lemrek Lemlek gitu Segala macem Ayam juga macem-macem Yes Dan cara untuk Ngebucotnya yang bener aja Kalau misalnya Di jagal Tempat jagal kan Potongnya asal gitu kan Tapi kalau butchery ya Dari sinewnya dimana Silver skin yang mana Dan lain-lainnya gitu Susah banget sih Untuk ditroduce Itu ke Apa Ke market di Indonesia ya Soalnya market di Indonesia kan Khas luar Ya Khas dalam Khas luar tuh Sirloin kan Ya Khas dalam itu Tenderloin Sengkel Paling Kalau sengkel itu mana Sengkel itu Sengkel Seng berarti kaki depan Apa kaki belakang Bisa dibilang Betis Betis Depan belakang gak Fore sheng itu depan Oke Hinesheng itu belakang Oke tapi kalau dibilang Sengkel gak Sengkel overall Overall oke Terus kalau Sandung lamur itu brisket Gandik Itu ayo Off round Lu belajar Waktu balik kesini Susah banget Kalau mau ke pasar lokal kan Kayak brisket gak ada yang tau Kalau dibilang daging rendang Itu apa Nah Lucu yang kita selalu bilang Apa bray Di Indonesia itu cuman ada Tiga cut sih Tiga cut Apa aja Has dalam Has luar Sama daging sok Cuman ada itu aja Cuman ada itu aja Iya berarti Iya susah banget Untuk educate The market About Challenging Iya Challenging Kayak gue Pengalaman kemarin Ke Padang Kita ada syuting disana Ke Payakumbuh Oke Namanya aja kan Udah The city of rendang Terus Kan dijamu lah disana Sama orang-orang Gue dibawa ke restoran Padang Gue udah pengen banget dong Nyobain rendangnya asli gimana Dari gue podcast Sama ahli-ahli rendang Bumbu sih enak banget Beneran Enak banget bumbunya Dagingnya gue gak bisa kunyah Keras Gitu Terus ternyata Sebelah gue makan Dagingnya empuk Ya mungkin itu Karena tidak dipikirkan Butcherinya Tenderloin Sama Bagian apa Pahas Yang tadi masuk bareng Jadinya bareng Satu masih alot Satu udah Mau anjur gitu Karena itu pentingnya Butcheri kayak gitu Dan juga ada Hygiene Segala macem Preparation Macem-macem lah Nah ini mereka berdua Ahli Betul Oke Kompetisi Kenapa lu berdua Rajin banget ikut kompetisi Ngapain Kompetisi Well ya tadi sih Butcheri itu bukan Cuma motong Tapi kita juga Mengolah Jadi it's not just cutting meat Tapi juga kita processing meat Iya kan Sosis Smoked meat Produk olahan daging Baso Itu kan juga part of the butcheri activity Iya Bakso Oke Terus lomba Kenapa kita sering banget lomba Brai Kalau dari gue ya Mungkin Mau lebih exposure juga Tentang butcheri Lebih diapresiat lah ya In the end Kayak Zaman sekarang kan Berkurang tuh Butcheri Yang adanya kan masak 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 doang Itu sih Tapi kan lu juga masak Iya sih Emang Lu jadi Brod guys Lu juga masak juga Tapi Iya man Istilahnya Pertama kali kita Jadi butcheri itu pun Juga exposure Kan dari chef Iya kan Kayak Selain ke dokter Ketika lu masuk ke dokter Kan lu dokter umum dulu And then ketika Habis itu baru lu ngambil Spesialis apa Iya butcheri And then for me I'm proud to say myself I'm not a chef But I'm a butcher sih Jadi ya In this life I choose to be a butcher And then untuk kompetisi ini Ya tadi Exposure Tentang butcheri Exposure ke kalian Dan juga mencoba Mengekspos butcheri Iya So far sejauh ini Tiga tahun terakhir Itu kan Makin banyak kompetisi Tentang butcheri kan Iya Dalam artian Berarti awareness orang Tentang butcheri itu Semakin meningkat lah Semakin meningkat Semakin meningkat Belum Belum pik lah ya Belum Dengan ada kompetisi tiap tahun Isn't it The real example bahwa Ada loh Peminatnya Dan kita ikut lomba Ya pertama Kita ikut lomba Mengukur diri kita sendiri ya Pasti ya Sampai akhirnya sekarang Kok nagi ya Nau nagi gitu ya Nagi Nagi apa Buat gue pribadi Gue gak longer kerja Service in operational Di kitchen Dalam artian Yang kita pernah kerja Di dapur We are craving For the Rush Rush Adrenalin Dan lain-lain Nah sedikit banyak Itu dapet Hal tersebut itu Dalam kompetisi kan Tense nya Adrenalin Rush nya Pusingnya Capeknya Jadi For me Itu adalah Pelampiasan Untuk hal tersebut Oke Brian yaudah Aduh Udah gue kerja Lomba lagi Pusing ya Gila ribet banget hidup lu ya Buat modal nikah Hey guys Kalau kalian Enjoy the podcast So far Thank you very much Dan jangan lupa Subscribe di Ray Jensen Radio Podcast Back to the show Oke Karena tahun ini tuh Awal tahun kemarin Lagi anget-angetnya Itu Kopi Dimana Indonesia Tahun ini Itu Dan sebenernya Udah mulai dari Akhir tahun kemarin Itu Kompetisi-kompetisi Dibilang kopi Di seluruh dunia Champion Kemarin di Seoul Gitu kan Nah terus Gue ngobrol Sama beberapa dari mereka Mereka selalu cerita Tentang proses latihannya Ya kan Tentang proses Preparationnya Lu Setengah mati tuh Bukan cuma duit aja Tapi waktu tenaga Pikiran segala macem Preparation kompetisi Apalagi mau dunia Representasi Ya kemarin Gue Mikirnya Oke Itu kan kopi ya Kalau daging Preparationnya Bagaimana Itu Lu emangnya Beli daging Terus lu Practice Terus si Yudis Brian Motong Trimming Yudis Waktuin Apa bagaimana Untuk yang si FHA ini Jujur kita gak latihan Potong daging ya Brian Enggak Yang kita cuma latihan Cuma bikin Menu dishnya doang Oke Jadi We only did once Untuk Plating Makanan Terus mengolah resep Yang udah kita buat Untuk si Lomba FHA ini Butcherinya itu Ya saat itu lomba Saat itu kita praktek Saat itu kita latihan juga Sejago itu kalian Bukan Bukan sejago itu men Karena daging mahal Ya bisa dibilang sih Daging mahal Kemarin gitu kan kita Kita cuma latihan Bikin menu nya doang kan Yang kita Apa Kita share Untuk resepi Gimana Terus untuk Plating gimana Iya Dagingnya gak latihan kan Enggak sih Kalau begitu Apa aja sih Kalau butcher competition Oke Apa yang dinilai Biasanya kalau di competition Butcher tuh Satu Nilainya Waste nya dikit Atau banyak Oke Waste Karena di trimming kan Dipuang Silver skin Urat-urat Lemak Terus kedua Terus kedua Kebersihan juga Kebersihan nya dalam arti Kayak Pas nge debon nya itu Bersih atau engga Terus Work Flow nya itu bersih atau engga Working area nya juga bersih atau engga Sama knife skills Biasanya Terus Knife skill tuh Knife skill itu Masuknya untuk Lu Mampu menghasilkan Value added product Let's say Paling sering yang digunakan Untuk kompetisi itu Adalah beef rum Beef rum Ram Bokong sapi Pantat If you guys know Pikanya Pikanya itu dimana Nah itu ada di Ram Itu lagi populer banget Nah kenapa itu selalu digunakan Tiap tahun Pakai itu Ram Karena it's the most versatile Daging kan Yang paling versatile Intinya adalah Value added Kita diminta untuk Menghasilkan Produk-produk yang gak Cuma potongan utama aja Oke Jadi lu apain Ram Kan ada pikanya Itu juga udah Termasuk value added kan Terus ada Sama kayak kompetisi Kompetisi yang podcast kita sebelum ya Yang kita bikin Satu Itu kan Rosy Banyak hal Nah ada Those kind of things Kita sebut Value added Oke Knife skills So basically Kalau misalnya kita Ke luar negeri Kan masih banyak tuh Butcher shop kan Local butcher shop Kita masuk ke sana Kita bisa lihat Di Display Displaynya dia What kind of cuts Yang mereka ada Terus Mereka itu Bisa dimasak seperti apa Gitu Misalnya kayak Beef schnitzel Atau beef sausage Mereka udah ada Di displaynya gitu Jadi kita bisa dateng Beli langsung Tinggal bawa pulang Masak doang Jadi basically I miss I miss Basically competition Butcher shop Butchernya kayak gitu sih Nah cuma Terkadang Karena butcheri itu Kurang lebih Perlombaannya seperti itu Nilainya kan agak Sulit ya Makanya selalu Didampingi dengan Cooking competitionnya Oke Jadi yang FHA Kemarin itu It's not just Butcheri competition Tapi Digabungin Dengan Cooking competition Oke Oke dalam artian Cooking competition ini Adalah memanfaatkan Daging Yang kita Butcheri Kita display Untuk kita jadiin Dish juga Oh jadi lu Selain lu butcher Kita ada masak Oke Tapi Ada pause dulu Butcher lu presentasi dulu Mungkin Happens to be Kemarin untuk Di rulesnya itu Within 6 hours You decide by yourself Pokoknya Juri mau ada Display butcheri Sama ada Mau makanannya jadi Oke Dagingnya ram Dagingnya ram Sama lemlek Lemlek Terus ramnya dulu Lu jadikan apa aja Kita masak apa aja Lu breakdown coba Jadi kemarin itu Kita bikin Empat menu kan Empat menu Cuma di displaynya itu Banyak sih Banyak Ada berapa Dari satu beef ram Dari satu beef ram Satu beef leg Itu Rulesnya kemarin Gak ada minimum Oke Jadi you can be as creative As you want Oke Kemarin kita bikin 15 ya 15 15 15 Value added product But then Itu udah mix Sama lem juga Dan contoh Disitu kita display Bikin sosis Nah sosis itu pun Kita jadikan menu Di Yang cooking competitionnya juga Oke Lu Bikin di siapa? First course Itu starter ya Starternya itu Kita bikin Kayak Beef salad Lem 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 salad Pakai dagingnya apa? Lem salad itu Kayak mirip Kayak sate lah Tapi dingin Jadi lemnya itu Kita pake Sos kacang Iya kan Sos kacang Lemnya itu kita pake Lem leg Nah lem leg itu Ada tujuh potongan utama Sebenernya Lem leg ada tujuh tuh Kaki domba Nah itu Aku pisahin And then jadi Satu dish Indonesian lem salad Tunggu tuh Lem leg ada tujuh potongan Ada yang empuk Ada yang beda teksturnya gitu Apa segala macem Fuck Oke Next second course We go for soup Soup apa kemarin? Soup Gule Gule kambing Gule kambing Gule kambing Dari Sama dari tujuh potongan itu Oh lu pecah si lem legnya itu Yes Oke Terus kita bikin kayak Medalion gitu ya Mosaik Eh mosaik ya Mosaik Oh lu bikin mosaik yang Kotak-kotak yang Itu Dari potongan yang berbeda-beda Kotak-kotak yang berbeda Tapi dari satu kaki Yes Teribat banget Itu betul Oke And then Third course itu Hot appetizer Iya hot appetizer itu Brian bikin Apa Brian? Kita bikin sosis Urutan Urutan Kita bikin urutan Tapi halal Iya dari Dari beef Dari beef Untuk yang sosis itu Sosis kan kita utilizing Waste kan Jadi ketika bikin sosis itu Brian nungguin Gue selesai butchery Wastenya baru digiling Semua sama dia Jadi you have no waste No waste Targetnya itu No waste Waste makin kecil Poin makin gede Kalian Yang Quote-unquote waste Kalian jadiin sosis Betul Smart Third course nya Urutan Oke Bikin lawar Oh ini full Indonesian Course Ini full Indonesian dish And then main course nya Itu terakhir kita bikin Apa We call it SPK Sapi panggang karo Oke Itu makanan dari mana Batak Jadi bikin sapi panggang karo Aromatic rice Terus kita bikin saksang juga Saksang Ada ares juga Saksang nya tapi gak pake darah Oke Makanya gue mau nanya Saksang sama Kita bawa Ares 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 batang pisang Batang pisang Amaze tuh pasti tuh Juri-jurinya tuh Jadi dalam artian Kita memang Menu dish kita kemarin itu Indonesian semuanya Kita orang Indonesia Menu apa lagi yang kita bawa Kompetisi Asia Pas Indonesian food kan Misalnya kelilu bawa Indonesia Mengharumkan nama Oh gila ya Luar biasa sekali kan Terus nyangka gak menang Itu kan ada Enggak men Asia ada Jepang pasti ada dong Enggak Jadi cuma Brunei Kemarin itu Taipei Chinese Taipei Singapura Malaysia Indonesia Sama satu lagi Oh Asia Tenggara Iya Sebenernya se-Asia Se-Asia tapi mereka Tapi yang ikut cuma itu doang Ada total sepuluh ya Sepuluh Sepuluh tapi satu WO Iya satu WO Satu WO Gak hadir Gak hadir mereka Kosnya tinggi soalnya Makanya next question gue itu Apakah lu disupport Oleh entah komunitas Dan pemerintah Atau semuanya pake Biaya sendiri Gue sama Brian Kita disini gabung dalam Satu organisasi chef Namanya ACP Oke sama ACP Shout out Chef Rafa Dan Chef Stefu Wah Chef Rafa Dan Chef Stefu Itu mentor kita lah Itu yang nge-push kita lah Good for us Mereka itu support kita 50% for the accommodation Oke Tapi di luar itu Sama administrasi Oke Nah di luar itu Kita Sendiri We are on our own Ya buceri itu Banyak Belum ada yang tau sih Itu Itu dia Challenge nya kan Tapi semua orang makan daging kan Iya Laku banget Berarti sebenernya buceri dibutuhkan gak? Butuh Sebenernya butuh Khususnya butuh buat yang secondary cut gitu loh Iya Karena harga daging kan sudah terlalu mahal Iya Banyak yang curhat mahal-mahal-mahal Tapi secondary cut gak Gak kepake Gak kepake Tapi saking gak kepakenya Banyak yang gak available bro Iya Gak available loh Iya Sampai gak disediakan Oke guys Regensen Radio Podcast itu lagi kolaborasi sama Tovin Yang baru aja launching aplikasi terbaru mereka Tovin App Aplikasi FNB pertama Dengan 7 fitur unggulan yang pastinya Bisa membuat kalian untuk menjalani bisnis FNB kalian Dengan lebih mudah Lebih murah Dan lebih efisien Ada di Play Store Dan juga di App Store Download sekarang Dan juga di Regensen Radio Podcast Studio Itu sekarang ada mesin kopi yang sama Dari Tovin App Namanya Victoria Arduino Eagle One Dan juga grindernya Eagle One Prima Dapatkan promo diskon kode Untuk spesial pendengar Regensen Radio Podcast RJR Tovin Kalau lagi belanja di Tovin App Masukin promo kode itu Dapat diskon Lumayan banget Apalagi kalau lagi setup outlet Beli mesin kopi Beli grinder Dapat diskon Duitnya bisa dipakai lagi Di invest ke yang lain Oke Download Tovin App sekarang Di App Store Dan juga di Play Store Oke brother Bagaimana strategi Untuk mengubah ini semua Karena di industri daging sekarang Di F&B Lu yang masih in charge di Broad Lu berasa daging mahal banget kan Banget Mahal banget Gila Halaupun ada Secondary cut Itu udah kayak Secondary cut harganya Udah kayak prime cut Betul Prime cut udah gak kebeli harganya Iya Kayak sekarang soalnya Gue liat nih Gak usah restoran-restoran Yang upscale dining Di Jakarta Selatan Contohnya kayak Broad Dan segala macem deh Mungkin di coffee shop aja Di Jakarta Barat Yang ada di mall Mungkin ya Jadi kayak Makanannya pasta Appetizer Asian food Misalnya 70-80 Segala macem Terus tiba-tiba ada Strip loin steak Iya Pakai my spot itu Pakai French 380 Gitu kayak Harganya udah gak Gak make sense sekarang Apakah lu berasa seperti itu Berasa banget Sangat banget Tapi Lu strategi lu apa Kan harga gak mungkin dong Satu dish steak doang Jadi 500 ribu Harus cari sih Kalau misalnya Kalau misalnya sampai gak ada ya Harus cari kegantinya sih Kalian udah denger itu belum sih Sapi dari India Sapi India Iya Oke Lu udah denger Belum Gue udah sempet nyobain Yang warna putih Gue gak tau sapi bentuknya gimana Gue begitu denger kayak Chef ini sapi dari India Kayak Apakah sapi-sapi yang gak boleh dipotong Di India udah tua banget Terus dipotong Atau emang ada peternakan Tapi sapinya sih Ya murah Which is Quality-nya juga Begitu kan It has no flavor Kalau buat gue Kalau gue sih Biasanya gak sih Gak pakai sampai sana sih Jadi kita selalu Ada backup plannya lah Istilahnya kayak gitu Contohnya apa? Beberapa supplier Oke Beberapa supplier aja Tapi kan bukannya harga mahal semua ya Kalau misalnya nih Kita pakai yang kayak Grade-nya yang bagus banget Misalnya Sampai yang grade itu gak ada Ya kita harus pakai yang Legak di bawah But then Kita harus mainin lah Dagingnya Supaya bisa sesuai Dengan flavor-nya gitu Rasanya yang enak Gitu segala macem Tapi gue liat Kayak gue tuh Kalau lagi design menu gitu kan Entah konsultan Atau bisnis gue sendiri Gue mau pakai Beef Di sini Beef di Indonesia Correct me if I'm wrong Cuma bisa di Grill As a steak Atau sate Segala macem Atau gak di brace Karena adanya ya Primary cut Yang which is Lo gak usah apa-apain lah Ya kan Paling kan lo saute Apa gitu Segala macem Kalau gak lo grill Kalau secondary cut Yang ada paling cuma Shank Topside Rum Rum juga belum lama Sejak pikana aja Ngetrend tuh Baru keluar rum Sebelumnya gak dijual Tapi yang lain-lainnya Gak ada Brisket sekarang harganya Udah kayak prime cut Gara-gara smoke brisket Ngetrend nih Gara-gara Dian Harts juga Jadi mahal semua Secondary cut Kayak Flank Gitu Hanging tender Gitu segala macem Tidak available Mau tau gak jawabannya Solusi terbaik apa Belajar buciri Motong sekor Karena Tadi kalau topside aja Lo jadiin berapa bagian Dalam artian RAM Dalam RAM itu Dia itu punya Lima potongan utama Oke Nah dari masing-masing Lima potongan utama itu Itu bisa dialokasikan Ke Macem-macem Yang lain lagi Dalam artian adalah Buy as a big hole Jangan Main Istilahnya beli yang part doang Pikanya aja Iya Atau tenderloin aja Tapi starting to Buy as a Kayak quarter lah Iya Atau karkas besar istilahnya Dalam artian lu beli pikanya Satu kilo itu 300-350 Iya You buy a Whole RAM Mungkin sekitar 200 ribuan Tapi lu dapet pikanya juga Iya So it lesser the price kan Nah yang problemnya itu adalah Ya knowledge tentang butjerinya Iya Problemnya it's always the knowledge About butjerinya Nah how do we fix that nih Nah Gak lah macam Training Datang ke Dinhard Dinhard training Dinhard training Gue very surprise Lu menang Lu gak diserbu Sama supplier-supplier Daging untuk kayak Entah collab Atau bikin Course meal Atau Whatever Karena Kalau dari curhatan Supplier-supplier daging ini Juga sama Yang laku Primal card doang Sampai sekarang Udah harganya udah gak make sense Mereka juga gak ada pilihan Karena mereka belinya juga mahal Gue aja kaget Yang gue Ngobrol gitu Beberapa supplier Mereka aja gak beli whole Karkas Mereka aja belinya udah love Iya Karena Yang lain Gak ada demandnya Gitu Kagak banget lah Akhirnya gue giling Saya jadi daging burger Katanya Mahal Palingan nih begitu Yes Tapi terus dimana Juga ada daging Melty Sekarang di Indonesia Yang lagi Semuanya pake lah Karena dagingnya emang Pertama Empuk Kedua Murah Tapi itu Ya itu mungkin Conversation for another podcast Itu bisa panjang banget tuh Ada beberapa yang Kimianya banyak soalnya Dan Jualnya pake nama wagyu Ya kan Padahal wagyu itu Nama sapi gitu Nah Itu ada problem itu Ya kan Ya tapi bener Solusinya adalah Knowledge about butchery Yes Simple as that man Menu designing sih Menu designing Contoh dalam artian Istilahnya Kalo misalnya lo menu design Lo you have like Five menu Terus semua menu nya itu Pake sirloin Sedangkan sirloin itu Dalam satu ekor sapi Kan terbatas Iya Padahal purpose masakannya Kan beda-beda semua Contoh If you want to make Kayak lo mau salte Apakah harus Paket sirloin Kan gak juga Banyak certain cuts lain Yang Bisa Menyerupai sirloin Dengan cost yang lebih rendah Ya tinggal lo penyesuaian teknik Masak Dan itu Tapi kalo misalnya Semua Lima menu Semua sirloin Sirloin Ya mahal lah Habis sirloinnya Dalam satu ekor sapi Prime cuts itu cuman sirloin Repain tenderloin Dan mereka itu Hanya mewakili 10-15% Overall Berat sapi What you expect man Keburu habis Sapinya belum cepet tumbuh Dagingnya udah gak ada Betul Gila mahal banget sekarang Ya Karena memang Demand Sama supply nya itu Gak Gak sejalan Demand nya terlalu tinggi Supply nya terlalu rendah How long does it take For a beef Buat mature enough Buat dislaughter Berapa sih Dua tiga tahun Dua tiga tahun Oke Ya kan Sekarang satu restoran Satu minggu berapa Braut How many kilos of beef Berapa kilo beef lu pake 60-50 Let's say Sirloin aja deh Dalam satu minggu Berapa yang lu pake Sekitar 30-40 30-40 kilo Sirloin Sirloin 7-8 kilo Satu sapi Satu sirloin kali dua 16 kilo 16 kilo Dia 40 Berarti lu seminggu Empat ekor Ya anggapnya Seminggu lu Perlu dua ekor sapi Dua ekor sapi Kalau lagi High demand Segituan lah Seminggu dua ekor sapi Karena lu mau sirloin nya doang Sapi nya gede Tiga tahun Ya habis lah sapinya Baru satu restoran Baru satu restoran Steakhouse Yang cuma jualan prime cut Yes And you know what Ya that's the reality man One day Sapinya akan habis Gak akan bisa menuhin Demand Atau harganya mahal Sampai gak kebeli Jadi Belajarlah dari sekarang Ya Jadi kalau orang Take parts di Dian Hart's Training Camp Itu apa aja yang Mereka bisa expect Buat belajar bro Gimana Apakah bisa custom Atau kalian ada Course nya Bisa custom Tapi so far Sejauh ini Untuk training Yang mudah Terrealisasikan Di venue kita Itu outdoor Sedangkan Butchery itu Kita gak bisa Lakukan outdoor Iya Hygiene problem Hygiene problem Iya kan Atau ya gak nyaman lah Iya kan Banyak lalat Banyak apa Segala macem Tapi harus indoor Kalau untuk Di Dian Hart's itu Selama ini kita Untuk pengolahan produknya Iya Smoke brisket Smoke smuka Bikin sosis Those kind of things Jadi butchery itu Sangat memungkinkan Untuk dilakukan Tapi itu We need the real venue Indoor venue Jadi gak ada Sama sekali supplier Daging Importir daging Yang approach Untuk collab Whatever Training center Demo masak At least Apa ya Lu potong daging Di restoran Untuk training Si chefnya ini Gak ada Nine Nine Damn Let's go Karena Ya itu Solusinya adalah Ada di butchery sih Solusinya butchery Karena si chefnya Pengetahuan butchery disini kan Bukan cuma Orang yang non-industri Yang gak tau Yang orang industri Yang kerjaannya Motong daging aja Gak Gak tau coy Yes Gue inget kok Waktu itu gue di hotel Ada Biasa kan di Gardemanje Itu kan Potong-potong daging Segala macem Ya mereka Motong daging sih Cepet banget ya Tapi Mereka tau gak sih Apa yang mereka potong Ya itu Kita udah di kondisi Dimana Harga daging Udah terlalu tinggi Karena Supplynya udah makin gak ada Dan impor pula ya Dan itu I mean kayak Itu Nature slow gak sih Hukum alam kan Sapinya tumbuhnya Berapa lama Habisnya berapa lama Simple It's a problem Gue waktu di Gue gak tau sekarang ya Tapi waktu di Eropa tuh Tidak pernah ada Nowadays It is Ada juga I heard something Untuk cruise They want to start it Using karkas Oke Karena Stoknya udah gak ada Iya Udah gak Udah gak make sense Udah gak make sense Kebutuhan mereka besar Kebutuhan Shirloin Atau Rip prime cuts mereka Itu berkali-kali lipat Restoran lu Iya Iya kan Iya Sekali trip Dan gak bisa mesen apa Udah di laut Barangnya gak ada Gimana caranya Ya mereka harus step back lagi Gimana Ya udah Starting to cutting karkas Nah sekarang How much to be our new generation Dan lain-lain They don't know shit About karkas Masa Gue kan udah lama gak di operation Gue baru Baru masuk nih ke operation Itu juga bakmi Gak tau Kalo karkas They don't know shit about karkas They don't know shit about karkas Apakah itu betul Betul banget Oke Contoh Contoh Banyak lah maksudnya Kayak ayam dah Butcher ayam Pelajaran yang paling basic Yang semua chef tau Trusting Chicken Iya Motong ayam secara betul Bagi jadi potongan 7 Potongan 12 Gak bisa Basically butchery itu Balik lagi It's the basic Of every cooking kan Iya But nowadays ya Gak ada Gak Gak ada Banyak lah omongan lah Dari sekolah-sekolah Dan lain-lain Gak ada tuh yang namanya Butchery whole chicken Or Or even like Nge-file Paha Paha Ayam Gak ada gitu loh Soalnya mereka dateng Udah Karena udah tinggal request ya Di supplier Kalo restoran Karena sekarang kan Lebih convenience kan Dan juga di sekolah Yang diajarin itu Masak Bukan Tentang butcherinya Seandainya diajarin It's just A very first layer Men Iya Tapi Tapi seenggaknya first layer Juga fine sih Tapi kalo gak tau Soal karkas sih Gua rada Sekarang yang dikasih tau Selama ini apa Rada konsen sih Paling portioning sirloin Portioning steak Trimming Portioning steak Oh butcher Bikin dagingnya Precise semuanya 200 gram 300 gram Oh i'm a butcher You open a package Satu butcher Butcher itu adalah Ya Lu literally A whole karkas Memanfaatkan semuanya Portioning ya Just part of the job Yang terakhir Yang terakhir Tapi getting the Sirloinnya Getting the prime cuts Getting the rip eye Dan lain-lain Itu kan Yang harusnya dipelajari Jadi kadang suka ada customer Dateng misalnya They asking Oke saya mau belajar Tentang butchering Let's say Dapetin beef rum Atau dapetin Pikanya Iya Datengin beef rum Tarik pikanya Selesai That's the lesson Tapi yang lainnya Lu mau apain Tapi yang lainnya Mau diapain Jadi kalau seandainya Kita kadang Biasa suka Kalau belajar tentang butchery Itu kita menyesuaikan Kebutuhan si customer nya Let's say Mereka itu Supplier daging Kayak meat shop lah Mereka mau Something new Untuk retail Let's say Oh Kita mau Japanese cut Oke Dan kita coba Untuk oke Jabarkan Japanese cut itu ada apa aja Dan dapetinnya dari mana Jadi lebih mengerucut Ya Coba Contoh Japanese cut Let's say Yang paling ngetrend sekarang Terakhir apa Zabutong 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 Apa itu Rip eye cap Oh tutupnya Rip eye cap Rip eye cap Oke Zabutong Rip eye cap Itu enak tuh Banyak fatnya itu Iya Kayak Teksturnya nice men Just kayak rip eye Dari capnya Lebih ada bite Itu cocok buat apa Yakin iku Mereka banyak yakin iku Banyak grill As a Pansir udah Udah enak banget itu Zabutong Zabutong Nah Kalo ditanya Chef Ajarin dong Dapetin Zabutong Zabutong gimana Ini balik Ya Pelajarannya That's it Lo cuman Buka rip eye cap Slice That's Zabutong Tapi sisanya gak ada Yang susah itu Bukan dapetin Zabutongnya Tapi Getting from the beef Dapetin Rip eye And then you divide Jadi Zabutongnya Jadi Zabutong Terus part lain Lo jadi apa Jadi apa Chef Ajarin dong Motong Tri tip Apa tuh Tri tip itu Ya itu Kalo cowok tuh Ada yang V shape Di pinggul That's tri tip Oke Berarti deket paha Deket ram juga ya Deket paha Sama deket ke Flank Kalau deket flank Deket ke perut Nah itu Kalo tri tipnya dateng Udah Satu pack Udah bersih Gak ada pelajaran Yang bisa dipelajari Belajarnya itu Bukan tri tipnya Tapi How to get the tri tip From the beef Itu belajarnya Nah untuk Belajar dapetinnya Kita perlu karkas kan Seberapa sering Sekarang Lo Ngebedah karkas Emangnya Bu Ciri Den Harts Selama hampir 5 tahun terakhir Kita itu baru Ngadain Bu Ciri Training itu Tiga kali Oke Dan itu Kita yang memilih Customernya Maksudnya? Demandnya banyak Oke Berarti demandnya Udah ada Sebenernya Sangat banyak Tapi untuk Kebutuhan yang tadi Kita harus Fair Buat semuanya Karena kita Nyediain daging And it's got Gonna be cheap Iya kan Terus Kalau mereka Hanya sekedar belajar Dengan charge Dan lain-lain Oke It's fine Tapi gak ada feedback Balik ke mereka Dalam artian Masa Cuman Porsiin Ngeslice tri tip Doang Bayar 3-4 juta Istilahnya Dan itu Kelasnya Cuman 10 menit You pay me Like Almost 5 million Only for training Like 10 minutes Bukankah kita Bakalan dapet Reputasi yang buruk Juga Itu Makanya kita Kenapa kita Mencoba Memilih Customernya Supaya mereka Sesuai Dengan kebutuhannya Contoh yang sesuai Mereka punya tadi Meat shop Mereka mau Mulai Ngerambah retail Untuk Japanese cut Itu bisa kan Dapet value-nya Dari training Terus Rumah Pemotongan hewan Jelas Potongannya Mau dijadiin apa Lebih bagus Atau yang satu lagi Mereka mau Buka butcher shop Iya kan Daging misalnya Dapet top side Idealnya mau dijadiin apa Kita milih men Customernya Bukan customer yang memilih kita Tapi kita yang menyortir mereka Karena banyaknya demand itu Dan Supaya fair for everyone Harus make sense juga Kalau misalnya gue Sebagai chef doang Minta Chef gue Mau belajar Cara motong Ngambil Khusus pikanya doang nih Disuruh sama bos gue Itu lo gak terima tuh Terima Iya lo mau-mau aja Mau-mau aja Tapi jangan kaget Kalau kelasnya cuma setengah jam Jangan kaget Kalau cuma 10 menit That's it It's just like you Remember yang ketika Ada customer yang cerita Yang minta dimasakin Telur ceplok Sama Marco Pierre White Terus dia charge-nya Terus dia charge-nya Very high Iya kan Karena kamu tanya Tentu orang Bukan telurnya kan Sama Dan kita mau Coba untuk Be fair Buat semuanya Tapi ya Maaf Untuk butchery Ini agak susah Formulanya itu Gak ketemu Dan formula yang masih Bisa dilakukan Sejauh ini Untuk training Itu smoke meat I think Selain ya Butcher shop Dan rumah potong daging Segala macem Even for restaurant Dan even for a chef Lo harus invest juga Knowledge untuk Butcher sih Kalau enggak Gue kaget lo bilang Staff lo Suruh butchering ayam aja Kesulitan Banyak Gila Lo mau jadi chef apa Cuy gitu Butcher ayam lo ya Ayam lo ya Apalagi daging Apalagi pork Yang partnya banyak banget Apalagi lem Kaget sih sumpah Lo gimana Ceritain gue Gimana lo tau Dia kagak ngerti Motong ayam gimana Dengar sih dari orang Ya ujung-ujungnya Mereka cerita sendiri Atau enggak Ada yang dosen Dateng Cerita Banyak sih Teman-teman Juga Kan banyak lah Intinya adalah Kalau tadi balik lagi Pertanyaan Re Kenapa kita ikut kompetisi Dalam artian adalah Ya memang kompetisi ini Untuk kita mengukur Diri kita sendiri Ya kan Tapi sedikit banyak Kita juga Mau menunjukkan bahwa If you want to be a butcher This is the kind of the things Yang kalian harus lakukan Not just portioning meat Ya kan Tapi lo creating stuff Make value added products Manfaatkan semua Barang yang ada Dalam satu potongan daging itu To become something Yang lebih valuable Itu Itu tujuan kita lomba itu Adalah untuk Ini loh Ikutin Contoh Jangan cuma Potong daging Satu slice 200 gram Mau ayam butcher Ya kan Potong ayam Belah jadi dua belah Cak-cak-cak Golok Ayam butcher Dan Sama gue cuma bilang Kita lomba itu Untuk men-set standar Orang bisa disebut Sebagai butcher Standarnya apa Sama kayak kopi kan If you want to be called You are a very good barista Atau a very good roster Dan lain-lain You need to achieve Those standards Bucerin gak ada standarnya Gak ada Dan satu-satunya Standar yang bisa kita buat itu Lewat kompetisi Jadi if anyone wanted To Lomba Dan lain-lain Ya you need to work Diri lu sendiri Untuk dua-tiga kali lebih Keras lagi Tapi Dari lu mulai Ke expose Menang kompetisi Gitu-gitu Kemarin kan di podcast kita Ini yang udah 2022 ya Kan kita bahasnya Bahkan yang sebelum itu Yang gue masih sendiri disini Lu dateng kayak Gila butcher dikit banget Dikit banget Nah sekarang gimana? Makin dikit Bukan makin dikit Masih dikit You know the last time Chef itu ada yang minta Yud Gue perlu 50 orang butcher Untuk dikirim ke Eropa Kerja lah di Eropa Gajinya very nice I'm not lying 50 Cuman bales Gak ada I'm just saying Gak ada What you expect Gak ada Kalo lu cuman Mau cari tukang potong Doang Yang Yaudah kerja jadi robot Dan lain-lain Ya you don't need To hire a butcher Cari tukang potong Aja Tapi if you looking For a butcher Gak ada Jadi butcher ini Profesi yang kurang banget nih Sangat Kurang Padahal Sangat dibutuhkan Dan lebih lucunya lagi Dagingnya itu Sapinya Besarnya di Indonesia Dipotongnya Dikirim ke Australia Hah? Dan habis dipotong di Australia Dikirim balik ke Indonesia Dengan harga potong sana Masa sih? Gedenya di Indo Bukannya dari sana Let's say Ada beef Peternakan beef Yang di Sumatera Oke Yang punya license Untuk cutting Slotering Potong Dan lain-lain Siapa? Indonesia kah? Gak tau Plantationnya itu semua Di Aussie men Jadi diangkut lagi Dikirim ke Aussie Dijual balik ke Indonesia Dengan harga yang udah mark up Don't you think It's the common thing Yang dilakukan disini? Bahan bakunya Semua disini Diolahnya di negara lain Terus kita beli Iya Sama juga kayak tuna Gitu ya Iya kan Slogannya Kenapa harus bikin Kalau bisa beli? Indonesia tuh kaya men Why you have to buy Why you have to make Where you can buy it Kalau memang Pemotongannya tuh Peternakannya di Indonesia Dan pemotongannya di Indonesia Dijualnya di Indonesia Don't you think It's gonna be much cheaper? Iya Tapi bukannya Kalau yang digedein Di Indonesia Itu Sulit Sebagus yang di Luar gak sih? Karena makanan It's not apple to apple Iya kan? Dalam artian If you buying butter disini Sama butter disana Terus dibilang Butter disana lebih enak Ya iyalah Tapi kan Lu menambahkan Untuk hal-hal lain Yang gak terlihat itu Jangan bandingin dagingnya Tapi value added Yang bisa ditambahkan Dari si daging itu Ciri khas wasing-masing Bener Iya kan? Indonesia Known Yang sapi merah kita Dari dulu kita selalu bilang Terkenalnya apa? Sapi merah? Iya yang sapi yang biasa kita lihat Di kebun Yang dilepas Warnanya merah itu Oke oke Iya Dulu kita pake kan Gimana? Yang pas di Bali Oh iya Dikenalnya apa? Itu sapi BV flavornya itu Paling kenceng Dan itu value added Tinggal lu manfaatin Di dish yang kayak apa Jangan dibikin steak Mungkin Tapi dibikin yang lain Oh kita pake daging lokal Terus Oh enakan pake wagyu Ya Ini gak apple to apple Men Tapi kalo seandainya Oh kita tau karakter Sapi lokal itu Seperti A Dan kita akan Mengolah dia Selayaknya dia Untuk cocok Daging A Iya kan? Dan kita sebagai chef Don't you think Itu pekerjaan kita? Yes Of course That's our job Jangan lu Responsibility Masa lu marahin sapinya Lu kok gak empuk sih? Memang itu Kenyataannya Contoh sapi Sapi India misalnya Iya kan? Misalnya murah Dagingnya alot Ya Then as you as a chef Try to Work your mind Iya kan? Gimana Supaya Mahasihkan si sapi itu Muncul Ada value nya Nah itulah Pekerjaan butcher Yes This butcher's job Ya selain steak Ya tadi Selain steak Dan brace Itu gak Gak banyak Olahannya Kayak ya waktu Dulu gue di Perancis Cutnya aja Ada banyak banget French cut ini Cut Lo kalau ke butcher Lo bingung Ditanya balik kan Lo mau diapain nih Dagingnya Terus kayak guenya bingung Oh cutnya apa ya Banyak banget gitu kan Kalau disini gak ada Lo gak rencana buka Butcher's shop One day Ada Of course It's always in the back of our mind Yes Investor Iya Butcher's shop Dimana lo bisa showcasing Juga gak sih Terus lo bisa buka kelas Disana Iya Pasti Simple lah Oke Lu udah Asia udah Di tangan Ya kan Entusiasme market Masih kurang Tahun depan Mau ada World Butcher Championship Atau World Butcher Challenge WBC lah World Butcher Challenge World Butcher Challenge Di Paris Ya kan Udah telat Kalau daftar sekarang Oh udah telat Kenapa Dia pendaftarannya itu Dua tahun sebelumnya Jadi gak ikutan Gak mungkin Damn Seandainya mau ikut Itu 2027 2027 Apa Yang lo harus lakukan Supaya kita 2027 Lo berdua bisa Kepala World Butcher Challenge Itu ya tadi lah Itu kayak Trophy tertinggi lah Dalam dunia butchery ya Ya kan Kalau untuk kopi kan Ada World Barita Championship Ya kan Kalau untuk cooking Juga ada Ada mungkin Bokus door Bokus door Ya kan Butchery juga ada loh Dan ini Ya gue udah bilang Sama Brian Kompetisi ini itu Gak pernah diikuti Sama negara Asia Oke Even Jepang Gak ada Dan If Indonesia Itu able Untuk berangkat ke sana We're gonna be The first Asian country Yang berangkat Ke World Butcher Challenge Dan kompetisi itu Isinya Itu negara-negara Old Country semua Old Country yang emang Budaya butchery udah tinggi Jerman Scotland Italy Europe lah Mereka semua Dan menangnya muter-muter Disitu aja Indonesia Untuk berangkat ke sana Ya emang masih PR sih PR banget Tapi ya Why not Itu mimpi kan Why not Itu mimpi 10 years ago Gak ada loh mbak ini Iya 10 years ago Mikael Jasin cerita Dia pertama kali ikut Malu-maluin Ya kan Karena dia baru tau Tapi 10 tahun Preparation champion Iya World Butcher Challenge Kebutuhannya itu satu Kompetisi ini sama kayak Bokus Dior Oke Unit team Team ya Bukan perorangan Bukan perorangan Oke Bukan perorangan Team Jadi kalo liat di WBC itu ada Great Britain Butchery 10 orang French team 10 orang Jadi lombanya itu Team 10 10 orang 10 orang Butcher 10 orang Butcher Dan itu Ya let's say mereka punya Butcher Shop They have their own business Tapi ketika kompetisi ini Mereka bawa nama negara Satu Wow Di Indonesia Butcher yang kita kenal 2 2 Gue cuma berdua men DM-DM-an Di sosmed gitu Kaga Ada Butcher Nari 8 lagi Gimana caranya Ngumpulin 10 orang itu Untuk gather Di satu Satu tempat Let's say karantina Buku Seder ada karantina ya kan Oh latihan Semua yang kerja Disuruh cuti Iya Iya kan Karantina Belajar disitu Latihan disitu Kalau Khususnya yang French Very nationalistic kan Kalau ikut kompetisi gitu Kalau restorannya Misalnya gak kasih cuti gitu Wah Ngomongin pasti restorannya Si anjing mobile negara nih Gitu kan Gak ada Jadi kita butuh 8 lagi guys Oke 8 lagi 8 lagi Nah nanti Ya coba podcast kita Mungkin bisa jadi jembatan 8 lagi Butcher Ayo kontakkan dah 2027 targetnya Kayaknya 2027 Dan Sandainya kita ikut Ya We still very young age Ya kompetisi ada 2 Yang tadi gue bilang kan Oke Ada young butchery competition Yang butchery Sama yang world butcher challenge Oke Yang butcher Yang butcher Ada max umurnya berapa Maksimal umurnya itu 35 35 maksimal Dari semua 10 tim itu Iya Untuk masuk young butcher Maksimal umurnya itu 35 Even kita gak tembus 35 nih Yang young butcher Itu masih ada yang World butcher challenge Itu lebih 10 lagi Jadi Ya we still got like berapa 6 tahun lagi sekarang 7 7 Kita gak sepulnya 7 tahun lagi Untuk menyentuh 35 Jadi Iya tapi kan yang lainnya nih 8 orang lainnya nih Kan 10 timnya Jadi yang muda-muda Yang memang mereka Passionate enough This kind of things Iya kan Chances itu gede banget Even 35 aja Masih young loh Terus yang ikut WBC yang senior itu Berapa umurnya Iya Jadi gini guys Kesimpulannya Butcher ini Kayak kalau waktu awal-awal Pertama podcast itu Gue ngebahas soal sommelier Waktu itu pada curhat lah nih Supplier-supplier Importer wine Ini industri wine Lagi mau naik Tapi sommeliernya Dikit Gitu Iya Padahal Profesi yang sangat menjanjikan Susah Tapi menjanjikan Of course lah Kalau gak Susah Gak asik dong Semuanya bisa Nah sekarang Gue liat Ya kita podcast Udah 5 tahun Sommelier sih Udah lumayan banyak sih Lumayan banyak Ada yang Kayak mengambil Tantangan itulah Untuk ikut course-nya Gitu segala macem Dan akhirnya Udah lumayan banyak nih Makanya Wine bistro Sekarang buka dimana-mana Nah sekarang Butcher nih Jadi Butcher Itu kalau Kalau ya dari Obrolan kita itu Suatu profesi yang Sangat penting Dan dibutuhkan Secepatnya Karena harga daging Udah mulai gak make sense Menu Di seluruh restoran Dan cafe Cutnya sama-sama Paling ada PK-nya doang Ya kan Kalau gak ada satu Apalah gitu Gabuton atau apa Padahal Yang bisa dimaksimalkan Dari sebuah potong daging Atau karkas itu Jauh lebih banyak Ya kan Dan itu bisa Nurunin food cost Dimana yang Restoran-restoran owner ini Pasti Dan chef-chef Kayak Anjir gila Harga daging gak kebeli Harga daging gak kebeli Akhirnya Kompromi dengan Lower quality Lower price Gitu melulu Akhirnya Dan akhirnya Jadi gak kemana-mana Akhirnya Sol out doang Jadinya gitu Jadi butcher ini Profesinya sangat penting Tapi Anjir Udah 2 tahun Masih berdua doang Gila Please reach out Kalau yang interested Sama butchery Atau yang belum jadi butcher Kita masih ada 2027 Ya kan Nanti gue kenalin Ke Brian Ke Yudis Siapa tau nongkrong Yang bisa nongkrong Dan bisa sharing Karena yang penting kan Interestnya dulu dong Yang penting interestnya dulu Spatient sih Karena menjanjikan Profesinya Siapa tau ada yang tertarik Ya kan Siapa tau ada yang tertarik Reach out to us Regents Radio Di IG Mau di tiktok Hama IG lu apa Yudistirah Hartanto Brian Sulianto Brian Sulianto Simple Please reach out to us Butcher team kita Harus ada disana Tahun 2027 Oke Ya Pasti Harus bisa Even kalau seandainya Gak ada pun Ya kan Ketika nanti FHI We need something different lah Harus ada yang berbeda lah Jangan dia lagi Dia lagi Dia lagi Atau lu lagi Jadi kalau Iya bro ya Kita I mean like If one day Ketika kita lomba Tapi ternyata Ada orang yang bisa Melewati kita Artinya kerjaan gue udah kelar Apa yang kita udah bangun Apa yang kita udah ciptakan Itu udah tersampaikan Ya Amin Amin Jadi reach out Reach out to us Jadi Harus ada sih Nga ikut lomba lagi sih Pelan-pelan Pelan-pelan Kita bantu spread the word Oke Sekarang kita mau masuk ke Q&A nih ya Ini rada depressing Bukan guys ya Jadi problemnya Abisnya udah 2 tahun Masih aja lagi Dikit nih Pada kemana sih Tunggung potong daging Pusing Beneran pusing Oke sekarang kita masuk Q&A Thank you very much guys For the questions Keep them coming Yang paling menarik Kita akan tanyakan Ke guest kita Pertama dari Muhammad Nur Sering kali kita temui label Dalam tanda kutip Halal certified Dalam produk perdagingan Apa yang dimaksud Halal certified Dan apakah itu Ada pengaruhnya Dengan kualitas produk Ayo Tau Nur gak? Tau tau Oh kenal Kenal Oh ini kenal Nah oke Ini apa? Ini anak didik gue nih Oh iya Terus terus? Dia udah melanglang buana Dan dia jadi butcher Oke Dia di Arab sekarang Oke 3 orang 3 orang Jadi kalo seandai-andai ada Mau lomba Siap dipanggil Ya itulah Lu jadi butcher Lu kemana-mana Iya Karena setiap hotel Itu perlu butcher Udah pasti Setiap restoran Itu perlu butcher Dan contoh nyata Itu dia Oke Itu dia berangkat Di Arab sekarang Di Arab sekarang Nice Oke jawabannya Halal certified Mungkin yang di Arab Penting banget kali Yes Halal certified Gimana bray Dari slaughtering Lumayan tricky sih Karena Kalo udah ada halal certified Itu banyak banget lah Istilahnya Jadi Dari segi pemotongan Tempat pemotongan Juga harus halal Orang yang potong pun juga Harus halal juga Maksudnya Betul Yang ada sertifikat halalnya Dari awal Kalo misalnya slaughtering Itu pertama Pisau harus tajam Kedua Pas nge-slaughter Dia harus Animalnya itu Udah harus langsung Mati Putus lah istilahnya Oke Jadi gak boleh itu Yang bikin dia nge-stress Atau dia masih Hidup Atau gimana gitu Jadi dia harus Bener-bener in one go Jadi halal certified itu Lebih ke Proses slaughteringnya Iya Kayak misalnya Kayak kita kemarin Nih dulu ada Iya kan Yang slaughtering itu kan Gak boleh sembarang orang Betul Mungkin dia diakui oleh Apa Komunitas Komunitas Atau mereka memang Haji yang cukup dihormati Yang paham betul Itu halal certified Yes Dan gue Pernah podcast sama Ketuanya itu Asosiasi Chef Muslim Indonesia Untuk Halal certified Yang bener-bener proper Itu jauh lebih ketat Daripada lu Untuk Hygiene sertifikat Yang kayak HACCP Itu lebih ribet Lagi Gue yakin Ada pengaruhnya Kalau dari kualitas produk Ya karena standarnya tinggi Entah itu potongannya Lebih rapi Lebih bersih Dan segala macem Jadi terjawab Terjawab Oke At Davin Nugroho Saat butchering Ada beberapa restoran Yang mementingkan Bentuk daging tersebut Sehingga mereka Menggunakan Meat glue Biar contohnya Tenderloin Bisa bulet lagi Bentuknya Menurut Chef Apakah bagian-bagian Seperti Head Atau tail Dari tenderloin Itu disulap Jadi portion Yang cantik lagi Itu di repurpose Di item menu lain Itu gimana Oke Meat glue dulu jelasin Yut Apa itu meat glue Meat glue Meat glue itu Ya tadi Yang kita sering bahas kan Itu ada transglutaminase Produk Bubuk Biasanya Bubuk ya kan Ya biasanya itu dibuat Dari gelatin Barang perkat Nah itulah yang menciptakan Si meltic Ya kan Jadi dalam artian Kalau seandain ditanya Is meltic itu Adalah Fake meat Dan lain-lain Enggak It's actually a smart way Dari sisi seorang butcher Untuk Memanfaatkan Memanfaatkan Mengurangi waste Tujuan butcher apa Gak ada waste kan Jadi meltic itu kan Produk Untuk meminimalisi Ruiz Jadi pinter Nah kadang yang jahat itu Adalah kalau yang namanya Ya kan Harganya dijual Mahal Tapi Barang kualitasnya Gak sesuai Nah kalau Gak etikel Gak etikel lah Gak etikel lah Kayak bohongin customer Tapi kalau untuk Yang tenderloin tadi Meat glue Dan lain-lain Kan kayak kita tau kan Potongan tenderloin itu kan Ada namanya kan Iya Chateaubriand Chateaubriand Yang gede atasnya Yang tengah doang tuh Iya kan Sisanya kan ada yang Head sama tail Iya Kalau Kalian mau Menyajikan Dalam artian Dari satu dish Balik lagi Is it Looks good Untuk kalian Atau enggak Karena kalau dari kita aja Gak menarik Apalagi customer kan Nah jadi Itu wise Dari kalian mau gimana Dieksekusi Untuk kalian berikan Ke customer Atau kalian repurpose Untuk menu lain Iya I suggest special Kalau di Perancis Chateaubriand selalu Jadi special item Lo jual lebih mahal Karena kan cuma ada satu Gitu kan Dan ada gede Lo mau portioning Jadi tiga Kekecilan Iya kan Jadi Special menu For sharing Dibuang Sayang Oh jangan Jangan dong Buat staff meal Sayang Jangan Jual aja jadi special Jadi tadi You repurpose Si head sama tail itu Karena kalau buat Gue sih Gue gak bakal kasih Si head sama tailnya itu Because apa Customer udah bayar Huge amount Iya premium price Premium price Pasti komplain Kalau dapet ekornya Karena bentuknya Udah gak kayak tenderloin Ya you eat with the ice Iya Tapi kalau lu serve Mungkin head sama tailnya Jadi satu dish Yang buat sharing Mungkin bisa Pakai condiment Dan saus Seperti Itunya Kalau meat glue Ya Bener Smart Tapi ya hati-hati Meat glue itu ada banyak macemnya Kalau dulu gue pake tuh Apa Aktiva Nah namanya gitu loh Aktiva Bahannya dari Gue gak pernah pake sih Jujur kita gak pernah pake Iya Kalau gue bukan pake untuk Menyatukan tenderloin lagi Gue buat Bikin Stuff dish Contoh Mau bikin Chicken breast Di rulat Gitu Untuk memastikan Lengket aja semuanya Kayak bahan terin Iya Aktiva Itu dibuatnya Kalau gak salah Dari turunannya Singkong Gitu Nah tapi Ada banyak macem Ada juga yang Chemical synthetis Nah itu yang gue gak Yang jangan dipake lah Kalau bisa Betul Betul Pertanyaan ketiga Dari Wilson Butcher-butcher di Indonesia Menurut saya Masih underappreciated Kalau dibanding dengan Chef atau pastry chef Setuju? Setuju Sakit hati jawabnya Bagaimana caranya Supaya butcher-butcher Yang bisa lebih diapreciated Dan jenjang karir Seorang butcher di Indonesia Ada gak sih? Jenjang karirnya sih Ada banget sih Guys Ada Tadi kita udah bahas Satu jam Sangat ada Sangat ada Lebih banyak kesempatan Untuk jadi butcher Dibanding jadi chef Iya udah banyak saingan Jadi chef Banyak saingan Kalau gue Dari Gue bukan seorang butcher Gue Meng-offer Solusinya itu Adalah Ya lu Kalau mau jadi butcher Apapun Ya lu Showcase Yourself Mereka berdua Dengan ikut kompetisi Kalau mungkin Cara yang lebih murah Ya kan Social media dipake Biar keliatan lah Lu itu Senggaknya kesannya dulu deh Lu tuh butcher banget gitu Nanti disana akan terbentuk komunitas Yang orang-orang yang punya Sepemikiran seperti kalian Jadi Akhirnya bisa naik Palingan begitu sih Advice gue Tapi jenjang karirnya sangat ada Sangat ada Sangat ada Dan jujur men Chief butcher Itu Di hotel Dia itu bisa mengontrol semuanya Mengontrol semua Dibaik-baikin Dibaik-baikin Chef-chef restoran Kalau gak gak dapet daging Kalau gak gak dapet daging Dan reportnya itu direct To executive chef Jadi chief butcher itu Gue inget tuh Waktu gue di hotel Buset Itu chef Garde manje nya tuh Ya departemen dia ada Ruangan potong daging Ruangan Daging sapi Ruangan potong ayam Sama Ruangan potong buah Buset hidupnya sejahtera banget Dia tuh semua chef-chef Semua chef-chefnya pada Nurut semua sama dia Iya dapet sogokan terus ya Chef Kita daging Dibawain pizza Paling kalau itu sih Mau belajar Paling simple sih sebenernya Edukasi kita sih Di sekolah Open for a workshop Demo Trial dan lain-lain We are here literally Jujur kita itu Nungguin Nungguin lah Karena In the end of the day Tujuan kita kan untuk Mencerdaskan bangsa kan Or if one day Kita having our own butcher shop Yang kerja siapa Iya kan Masa udah kita yang punya juga Kita yang kerja Kita yang marketing Kita yang sales Kita yang semua Kita yang kompetisi Enggap men You only have two legs You only have two hands Iya Jadi Apalagi yang generasi-generasi muda Mereka Belum mendapatkan Exposure tentang Butchery Things Belum Kalau udah mah pasti Banyak banget yang interested Pertama Nanti Abis ini Yang gue lakuin adalah Gue akan Contactin Koneksi gue Ke sekolah masak deh Biar lu Bisa Sharing ilmu Seenggaknya Gue yakin Kalau lu Lakukan itu Konsistensi Bakal ada yang Seenggaknya tertarik Dan mau coba Tapi terakhir-terakhir Kita pernah ditolak ya Ditolak Ditolak Kalau kampus Karena Dosennya bilang Bu Ciri gak kepake Well Let's Wait and see Kadang-kadang Ah gak enak Kadang-kadang Dosen-dosen tersebut itu Udah gak intion Nama yang di industri Iya kan Jadi Yang dikasihannya Siapa Fokusnya di edukasi Muridnya kan Just because Of keputusan Seseorang Itu mempengaruhi Semua Muridnya Gue gak ngecas Men Mereka willing Kita gak ada budget Chef Tolong Chef Gimana Tapi kita mau belajar Tentang buciri I'm willing Doing it For free Gue gak bohong Yang penting Lu sediain dagingnya Tempatnya kalian Ada di kampus Pas udah gue susun semuanya Anak-anak nyusun Proposal dan lain-lain Diajuin ke dosen Dosennya bilang Gak usah Buciri gak kepake Deep down Just say Wait and see By the time Kita Mungkin suatu saat Kita kalau lomba lagi Harga udah makin mahal Exactly Salah bos Buciri kepake banget Bos Sayang Kesian Iya Kurang-kurangin lah Gue speechless sih Kalau seorang dosen bilang Buciri gak kepake Ditolak Gue bener-bener Ditolak men Udah gue gratis cuy Cuman buat temen-temen Sekol kulian doang Gue Specialist gue Simple thing Gue specialist sih Gue specialist sih Ya makanya itulah Sekarang Banyak yang gak tau Ya itu dia Gak tau buciri Oh my god Lu jadi chef apa Gak tau cara Motong daging Ntar kalau dia punya restoran Dia akan komplain hal yang sama Gila anak-anak gue Gak bisa motong Ya iyalah Bentukannya begitu semua Lu gak ngajarin Gila Iya mahal banget ya Segala macem Ya kalau lu beli fillet Yang mau dibersihin kulitnya Semuanya Ya ada harga lebih lah Kalau lu beli hole Lu potong sendiri Pasti lebih murah Iya tapi anak-anak gue Motongnya acak-acakan Makanya Ikut Dan harus training camp Oke Men gue speechless bro Udah gratis Ditolak karena gak kepake C'mon bro Pertanyaan terakhir nih Dari Zaymal Hatsmi Kasih tips dan trik Untuk ngebangun Bisnis UMKM Yang bahan daging kualitas Oke harus gimana bang Wow Susah banget UMKM Baging kualitas Well Kalau oke Pertanyaannya gue kerucutkan Ini terlalu general Lu nge-breakdown sapi lokal Pada umumnya Segala macem Ada gak hidden spot Yang bisa dipake Selain daging khas luar Khas dalem Dan dijadiin rendang Itu loh Kayak brisket Sandung lamur Enak dipake buat apa Itu pokoknya di brace cocok Bayangin ada Kayak Gelatin kenyal-kenyal Di tengahnya Sebenernya Beef lokal itu Enak juga buat di brace Maksudnya Gak-gak hanya Buat rendang Atau pakenya khas dalem Khas luar Sebenernya semuanya bisa dipake Tergantung Cara mereka Masaknya Gimana Gitu loh Maksudnya Kalau misalnya Sirloin Dijadiin steak Lokal Enak Gitu Gak ada yang gak bilang enak Balik lagi kan Preferens sebenernya Gitu Bedanya Kalau lokal Lebih ada meaty flavornya Lebih ada chewynya Dibandingin sama Australian Atau Wagyu gitu loh Ini bukan alat ya bro Kalau lu daging khas luar Lu beli di pasar Lu jadi steak Jujur gue belum pernah sih Karena Kendalanya Fitnya aja udah gak ada Kendalanya itu adalah itu Di Indonesia itu Tipikalnya Daging sama lemak Itu dijual terpisah Gak bener juga ya Ketika kita nyari Sandung lamur Brisket ya Buat di smoke nih ya Customer kita kan Banyak yang di luar-luar kota kan Mereka kan Selalu terkendala bahwa Brisket itu gak nyampe Suppliernya yang impor Kesana Dan mereka Solusinya adalah Bisa gak sih chef Pakai sandung lamur lokal Bisa Tapi fatnya Jangan dibuang Tapi lu harus potong sendiri Karena disini Budayanya Fatnya udah Dijual terpisah Gaji ya Jadi gaji ya Dan lagi Istilahnya tadi Ketika kita sebagai Tukang masak Kita tau karakteristik Sebuah produk Ya kan Nah kita pun juga Harus tau dong Cara yang terbaik Untuk mengolah hal tersebut Supaya gak over Ya kan Daging lokal Ya Keras Alot Ya you know exactly Udah seperti itu Terus lu berharap Dagingnya dimasak Kayak steak Biasa Empuk Ya kan Ya lu harus twist Ini jauh sebelum Ini belasan tahun lalu Belum kenal siapa-siapa Gue pengen ngetes Bikin smoke brisket Sendiri di rumah Terus gue pake Sandung lamur Lokal Yang gak ada Lemahnya gitu Buse kayak sendal jepit Terus jadinya Kering Tapi Dari situ Kita belajar kan I mean Setiap kali kita training Kita cuma selalu bilang Hari ini Kita harus gagal Hari ini Kalau bisa ada yang salah Dagingnya ada yang robek Dagingnya ada yang apalah Pokoknya hari ini Harus gagal Jadi tau harus ngapain Yes Karena you only know How to make a good Product By making the bad one Smoke brisket Arang Flanklin Say the same things You only know How to make a good Smoke brisket By making the bad one That's why Dengan ketika kita training Kegagalan-kegagalan Yang bisa terjadi Kalau bisa terjadi Di hari itu Hujan lah Dagingnya kebelah lah Pulitnya sobek kah Apinya gak nyala-nyala Itu Jadi gagalnya disitu aja Yes Jadi ya lu Research dulu Yang lokal Apa UMKM Nanti baru Untuk yang kualitas Ya dalam artian Harga daging Sama kualitas daging Berbanding lurus Berbanding lurus Iya Berbanding lurus Tapi mungkin Ada trik-trik gitu loh Kalau lokal lu Apain Lu bris sih Lu bris Yang alot tuh Kasarnya daging alot Perlu Waktu masak Yang lebih panjang Tinggal lu Apain aja tuh Betul Jadi kalau buat temen UMKM Jangan takut-takut Untuk coba daging lokal Justru pake daging lokal Karena kita bisa bilang Sourcenya itu yang paling banyak Ya kan Dan price-nya itu Masih jauh lebih kompetitif Ya kan Tinggal kita Effortnya itu Mau sejauh mana Mengolah Menghasilkan Mengolah itu Nah disitu Pasti bisa Kalau daging lokal Misalnya gue beli Gue mau nyari rum gitu Daging lokal Bisa Potong sendiri Potong sendiri Potong sendiri Potong sendiri Nyari pikannya itu ada 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 It's all the same man Ya kan Gue kayak Gue kayak Gue kan awam banget Kayak Mungkin kecil banget Atau apa gitu loh Intinya adalah Butchery ini knowledge Butchery ini power Ketika lo bisa Lo bisa memanfaatkan Semuanya ke semua hal Soalnya kayak kan Sob buntut aja Sekarang dimana-mana Udah Pake buntut Australia Karena buntut Indonesia Cuma segini-segini Iya Kalau misalnya sapinya kecil Masa lo salahin sapinya Enggak Enggak mungkin kan Ya dalam artian yaudah Lo olahnya gimana Lo gak bisa Menghasilkan Sob buntut Pake daging lokal Iya kan Atau lo ganti Misalnya bukan Sob buntut Iya kan Misalnya lo pake Rata-rata yang bandel itu Bilangnya sob buntut Tapi pake tulang punggung Iya buat dioplos Buat dioplos Karena kan mahal Sef Iya Buntutnya dikasih satu Terus sisanya ya ada Gak tau apalah Potongan-potongan daging Buntut pasti mahal lah Pasti Satu ekornya Cuman satu Oke 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 Guys intinya seperti ini ya guys Kalian reach out To me Atau ke mereka berdua Di social media Kalo interested Butchery And nanti gue akan Coba untuk reach out Ke kampus-kampus lagi Yang Supaya mereka bisa sharing knowledge Kepake Kepake Kalo masih gak ada Nanti kita yang bikin bro Nanti kita yang bikin Thank you very much Buat waktu kalian Semoga sukses Ke proyek-proyek ke depan Amin Thank you Thank you Thank you for having us Yes Jangan lupa guys Buat yang tertarik Untuk belajar smoking meats Apalagi Syar Kutri Ya pokoknya butcher lah Tentang Semua hal tentang Perdagingan Contact Dian Hearts Training Camp ya Di IG nya IG di Dian Hearts Barbecue Atau ya kita berdua aja lah Oke Bisa ke IG mereka Dan juga Dian Hearts Barbecue Thank you very much guys Buat yang udah nonton Dan yang udah dengerin Podcast kita kali ini Jangan lupa subscribe Di Regensen Radio Youtube, Spotify And all other podcast platform Juga follow kita Di Instagram Dan di TikTok Di Regensen Radio Thank you buat Tovin Untuk kolaborasinya Jangan lupa download Tovin app guys Sekarang Thank you very much We'll see you next time Bye 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 guys Bye 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 Terima kasih telah menonton!